Ini ceritanya sudah lama, waktu itu ET kan mau masuk sekolah, kan masuk sekolah itu ada ujiannya, terus ET waktu itu ingin supaya ET bisa diterima di sekolah manapun di dunia, di seluruh dunia, jadi tergantung jurusannya kan tesnya lain-lain, kalau mau masuk ke dokteran, jurus tesnya beda dengan kalau mau masuk hukum, beda dengan kalau mau masuk ilmu administrasi dan sebagainya, nah waktu itu ada tes ET namanya GMAT, GMAT itu angkanya sebetulnya dari, mulai dari zaman dulu ya, karena dia kan berubah-berubah, zaman dulu itu dari 200 sampai 800, jadi kalau salah semua nilainya 200, kalau betul semua nilainya 800, tidak bisa sampai 1000 tidak bisa, sampai 0 juga tidak bisa, tapi ada persentasenya lagi, jadi nanti kalau nilainya sekian, ini sama dengan persentase, bukan persentase, persentile, persentile itu adalah posisi kita dibandingkan 100 orang, jadi kalau ada 100 orang, kita posisinya di mana, gitu. Di urutan berapa gitu ya? Ya, di urutan dari atas, berapa persen di atas, jadi kalau 100 persen berarti paling tinggi. Nah, waktu itu ET kan pingin nilai ET bagus, karena ET mau dapat beasiswa, karena ET nggak punya duit buat kuliah, kuliah kan mahal kan. Nah, terus ET waktu itu sudah belajar sendiri, ET dapat nilai lumayan bagus, nggak celek-celek amat, 82 persen. Tapi ET maunya nilai 100 dong, maksud ET gini, meskipun tidak akan tercapai nilai 100, karena itu kan sulit sekali, tapi kan harus berusaha mencapai itu, supaya kalau pun nggak tercapai, ya jangan 82 lah, 85, 86 gitu kan, pokoknya ET mau nilai ET lebih tinggi. Nah, ET datang ke guru, dari Amerika gurunya, dia itu S3 Matematika, PhD Matematika. Dan dia di Indonesia itu menjadi konsultan untuk Garuda, waktu itu dia bilangnya. Dan dia juga memberi, dia itu memberi privat untuk anak-anak yang mau tes kuliah kayak begitu. Waktu itu gaji ET cuma 3 juta, ET tanya berapa harga belajar sama dia, harganya 15 juta. Kalau gaji ET cuma 3 juta, belajar sama dia 1 bulan 15 juta, dari mana duitnya kan? Tapi ET punya tabungan, dan ET betul-betul pingin sekolah itu kan, terus ET bilang, oh yaudah, nggak apa-apa, kan cuma 1 bulan kan, ET cuma perlu belajarnya. Karena nilai ET sudah bagus, 82 kan, sebetulnya ET sudah bisa masuk sekolah, banyak sekolah ET bisa masuk, tapi ET maunya di seluruh dunia tanpa terkecuali. ET maunya bukan cuma sekolah bagus, tapi ET maunya tanpa kecuali. Jadi ET mau nilai yang sudah tidak ada sekolah yang bisa bilang, hmm, ya kita pikirkan lah, bukan ET nggak mau begitu. ET maunya sekolah begitu lihat, oh, ayo-ayo, gitu. Terus dia tanya, kamu cita-cita kamu nilainya berapa? Sebetulnya kan dalam hati ya, ET kan cita-citanya 800, maksudnya sekitar itulah. Tapi ET nggak mau bilang 800, karena kan kayaknya sombong amat sih, 800. Jadi ET bilang aja cita-cita, ET nilainya 700. 700 itu sudah termasuk tinggi, itu mungkin sudah sekitar, 700 itu mungkin sudah sekitar 92 lah kira-kira. Terus dia bilang begini, kamu harus sadar, kamu tuh orang Indonesia. Tesnya dalam bahasa Inggris, orang Amerika saja, kalau sudah dapat nilai 70, sudah bahagia. Kamu harus tahu diri, ini tes dirancang bukan untuk kamu, tes ini dirancang untuk orang Amerika. Kebetulan aja kamu, karena mau masuk sekolah yang menganut sistem tes ini, jadi kamu disuruh tes ini. Tapi kamu harus sadar, kamu tuh orang Indonesia, kamu nilai 82 itu harus sudah terima, sudah bahagia. Tidak usah ngoyo, orang Amerika bilang begitu, padahal dia istigam matematika. Kamu tuh harus sadar, ET digituin terus tuh. Padahal ET udah bilang saya mau belajar, tapi orang itu mematahkan semangat. ET langsung setelah itu nggak mau ketemu dia lagi. Kenapa? Karena orang seperti itu berbahaya buat kita kan. Karena dia bukannya menyemangati, bukannya bilang misalnya, oh yaudah, ya 90 sebetulnya sulit, tapi kan kamu nilainya sudah 82. Ayo kita sama-sama bekerja sama, belajar yang tekun, mudah-mudahan. Meskipun tidak tercapai 90, tapi kita bisa tingkatkan dari 82 menjadi 83 atau 84. Kan sebaiknya begitu kan. Memang mungkin tidak tercapai nilai 90 itu misalnya, karena dia pikirkan ET nggak bisa capai kan. Tapi kan jangan dipatahkan semangat orang mau belajar. Ya nanti kita kerja sama, belajar yang tekun, mudah-mudahan bisa naik dari 82 jadi 83 kan sudah alhamdulillah. Atau 84, alhamdulillah kan yang penting naik. Gitu kan? Abis itu ET nggak mau ketemu dia lagi. Akhirnya ET belajar sendiri. Akhirnya ET bikin pengumuman ke seluruh Indonesia. Waktu itu ada grup. Grup beasiswa se-Indonesia. ET undang siapapun yang mau belajar. Terus yang mau belajar tuh ada 70 orang. Terus tapi akhirnya ET jadi ketemunya itu. Tapi mereka dari seluruh Indonesia kan. Jadi nggak bisa ketemu kan. Dari 70 orang itu, 35 ada di Jakarta. Dari 35 itu yang betul-betul ketemu ET cuma mungkin setengahnya. Sekitar 16 gitu deh. Yang akhirnya betul-betul belajar sama ET mungkin cuma 10 atau 12 orang. Terus kita belajar. Nggak ada gurunya. Karena kan tadi guru yang ET mau minta tolong bilangnya begitu kan. Akhirnya kita bikin kelompok belajar sendiri. Berenam. Berenam. Terus bikin kerjakan soal sama-sama. Terus kalau ada soal kalau ET salah. Vivi bisa jawab. Vivi yang ngajari kita semua. Terus nanti Vivi salah. ET betul. Nanti ET yang mengajari kita semua. Terus kalau misalnya dia salah. ET salah. Dia betul. Vivi betul. Vivi ajari. Dia ajari. Kenapa? Karena mungkin cara Vivi dengan cara dia beda. Tapi hasilnya sama. Dan kita bisa belajar bersama-sama. Apakah cara Vivi lebih cepat atau cara dia lebih cepat. Gitu. Kayak begitu. Nah. Itu ET belajar 4 bulan. Belajar seperti itu. ET juga belajar di rumah setiap pagi. Bangun pagi jam setengah 4. Solat tahajud. Belajar. Solat subuh. Belajar. Baru ET berangkat kerja. Malamnya ET pulang sampai rumah itu sebelum maghrib. Solat maghrib. Mandi kan. Terus makan. Terus belajar. Solat isah. Belajar. Sampai jam 10 malam. Jam 11 malam. Setiap hari tidak ada istirahat sama sekali. Tidak ada nih misalnya. Ah. Yang sekarang istirahat sebentar. Tidak ada. Setelah 4 bulan ET tes lagi. Oh. Sebelum tes. Malam sebelum tes itu. ET sakit. Demam. ET menggigil. ET langsung sedih. ET langsung. Tapi Alhamdulillah. Kejadian itu membuat ET sadar. Bahwa yang namanya. Nilai bagus atau tidak bagus. Itu betul-betul takdir Allah. Kenapa? Karena ET sudah berusaha kan. Tapi dibuat Allah ET sakit. Itu betul-betul terasa sama ET bahwa. Yang namanya manusia berusaha Allah menentukan itu betul-betul begitu tuh. Kan sakit itu mempengaruhi nilai ujian ET nanti kan. Terus besoknya ET bangun. ET udah masih agak lemes sedikit. Tapi yaudah. Tidak apa-apa ET ujian. Alhamdulillah. ET 97. Padahal waktu dibilang. Dari 82. Tapi dia ada dua bagian. Dia ada dua bagian. Matematika dan bahasa. Kalau ET nggak salah itu yang. Jadi matematika bahasa 98. Matematikanya ET lupa. Tapi begitu digabung. Jadi 97. Kalau ET nggak salah begitu. Yang padahal sebelumnya 90 itu ET disuruh-suruh. Tahu diri dan sebagainya. Sebegitu. Nah. ET mau bilang ke Vivi. Kalau ada orang. Bilang. Oh ini susah-susah-susah. Orang itu harus dihindari. Kenapa? Yang nggak mampu dia. Tapi dia berusaha. Supaya kita ikut-ikut. Merasa nggak mampu. Misalnya gini. ET tidak mampu. Ber. Apa? Bermusik. Maksudnya ET kalau disuruh menulis lagu. Kan ET nggak bisa. Tapi kan ET nggak boleh. Jangan itu susah. Karena orang lain dengan kita kan nggak sama. Tapi orang yang bilang. Nggak mampu susah dan sebagainya. Itu pingin. Supaya Vivi. Mengikuti ketidakmampuan dia. Nggak boleh begitu. Kan kalau kayak ET. ET tadi kan tanya Vivi itu orangnya seperti apa. Kalau misalnya Vivi tahu Vivi orangnya yang bukan. Vivi orang yang tekun. Berarti kan Vivi bisa mengerjakan pekerjaan yang begini atau begitu. Kalau Vivi yang nggak tekun. Berarti Vivi bisanya mengerjakan pekerjaan yang jenisnya lain. Begitu. ET mau bilang. Kalau ada orang bilang. Oh itu susah. Jangan pernah percaya. Karena Vivi kan nggak sama sama dia. ET sama Vivi kan juga lain. Yang ET nggak bisa. Vivi mungkin bisa. Dan sebaliknya. Jadi kalau ada orang bilang nggak bisa-bisa. Susah. Itu jangan pernah didengar. Yang penting adalah pahami diri kita sendiri. Setelah memahami diri kita sendiri. Kalau kita tahu memang kita tidak cocok di bidang itu. Karena kita paham tentang diri kita. Maka jangan kerjakan bidang itu. Kayak misalnya. Pekerjaan. Oh ini. Menjadi tukang pemasang kabel. Eh bukan. Peganti lampu menara listrik. Menara sutan. Tau kan yang tinggi sekali. Itu kan gajinya besar. Tapi kan ET nggak mampu. Ya ET nggak usah paksakan. Itu menyadari kekurangan diri sendiri. ET kan takut lah manjat. Tinggi begitu. Terus dan panas pula. Kan. Yang penting kita menyadari diri kita. Ketasan-batasan kemampuan kita itu apa. Sama kelebihan. Kelebihannya kita juga harus tahu. Tapi jangan pernah terima kesulitan orang sebagai kesulitan kita. Kalau orang nggak mampu belum tentu kita nggak mampu. ET nggak akan bilang sama Vivi. Vivi jangan. Jangan coba-coba melukis. Aduh melukis itu ya. Susah itu kan. Melukis itu. Dari gambar tiga dimensi menjadi dua dimensi. Tiga dimensi menjadi dua dimensi. Itu kan ada bayang-bayang yang kita tidak pahami. Terus kemudian ada perspektif segala. Susah. Udah gitu nanti ada melukis wajah orang atau gambar tas ini. Kalau tiga dimensi warnanya kita nggak tahu hitam semua. Tapi sebetulnya kalau dilihat ini hitam ini kan ada mengkilatnya sedikit nih. Nah itu kan bagaimana. Ya susah banget. Kan ET nggak boleh begitu sebetulnya kan. ET nggak mampu nggak boleh bilang orang lain nggak mampu. Tapi memang orang yang kayak gitu biasanya orang yang nggak sadar bahwa manusia berbeda. Dia nggak berniat buruk. Dia nggak mau Vivi gagal. Tapi dia nggak sadar bahwa dia sama Vivi beda. Ya tapi kalau ET kayak begitu. Ada orang kamu harus tahu diri. Jauhi. Karena kita sama dia beda. Dia nggak bisa melukis. Kita dibilang nggak bisa melukis. ET nggak bisa melukis. ET bilang orang lain nggak bisa melukis. Kan salah. Pokoknya gini. Kalau ada suatu pekerjaan yang orang lain bisa kerjakan. Dan orang lain itu manusia. Jangan-jangan. Vivi karena manusia juga. Bisa juga. Tapi ya itu tadi. Harus paham diri kita dulu. Jadi itu tadi yang soal akuntansi. Pikirkan lagi aja. Kalau menurut ET. Kalau Vivi tipe orang yang tekun. Mungkin bisa jadi akuntan. Dan itu adalah ilmu yang berguna.